Wah, mobil pak polisinya jatuh guys Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin kali ini Hari ini Upin dapat tugas dari kepolisian Untuk menangkap dan menyita Mobil polisi, polisi gadungan Ternyata polisi yang menilang Upin kemarin Adalah polisi gadungan teman-teman Waduh, jadi Upin ditugaskan oleh kantor polisi Untuk menyita mobil pak polisi itu Kita akan cari pak polisi itu ya Dia nilang Upin kemarin Waduh, tunggu ya Upin sudah siapkan mobil untuk menyita Mobil pak pol guys Ini guys, mobilnya Wah, kita akan sita mobil pak pol ya Ayo kita naik Kita cari polisi yang sudah menilang Upin kemarin guys Wah, mobil ini besar sekali guys Kita harus pakai skill dewa untuk mengemudikan mobil ini guys Untung Upin sudah sekolah mengemudi ya Jadi semua mobil bisa Upin bawa guys Waduh guys Mana ya guys polisinya Kemarin dia nilang Upin Ternyata dia polisi gadungan guys Wah, padahal Waduh, waduh guys Guys, Upin salah jalur Ternyata Upin harus di jalur kanan guys Wah, dimana ya Mana pak polnya Wow Pak pol Pak polnya ada di mana Kita akan cari dia guys Wah, kita sudah Kalau mencari ini guys Pak polnya belum kelihatan Upin sudah ingat wajah pak pol itu guys Jadi kalau ketemu di jalan Upin Upin pasti tahu Wajah pak pol itu guys Wah Mobil ini besar sekali guys Wah Kalian lihat Wah, dimana ya Wow Kita parkir disini dulu guys Wah, dimana ya Wah, itu guys Itu pak polisinya guys Kita turun guys Kita turun guys Parkir disini guys Waduh Ini pak polisinya guys Bapak Ternyata bapak polisi gadungan kan Jangan tembak-tembak Upin Waduh Ternyata mereka sudah Bersekongkol semuanya guys Pokoknya sekarang Mobil pak pol Upin Sita ya Upin Sita mobil pak pol Ayo Mobil pak pol Upin Sita sekarang Mobil pak pol Upin Sita pokoknya Pak pol tidak boleh Guys Guys Upin ya Ini mobil ilegal Ternyata teman-teman Pak pol yang kemarin Nilang Upin adalah Pak polisi gadungan ya Jadi Upin akan Menyita mobilnya Kita Waduh Hoi Dasar kamu Menabrak-menabrak sembarangan Awas Wah dia datang Terpaksa Upin harus turun guys Beri dia pelajaran ya Apa pak? Apa pak? Bapak yang tabrak Upin Kamu yang tabrak Wah ini Upin kasih pelajaran kamu ya pak Jangan kira Upin anak kecil Upin ini polisi Pergi Kalau tidak pergi Upin akan pukul lagi Wah Bapak ini Belum tahu Upin jago karate ya Wah dia masih mau melawan Upin ya Ini Upin kasih Upin kasih kamu pak ya Udah 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 Wah kamu ini Udah Kita akan muat mobil polisi ya Pak tadi dia yang menabrak mobil polisi Upin Dia Malahan Mau memukul Upin Ya Kita akan muat mobil Upin Mobil polisi Kita cita ya Kita cita sekarang ya Wah apakah bisa? Oh gak bisa guys Guys Kita harus muat di atas ya Kita harus muat di atas Ya Kita akan bawa mobil pak pol ke kantor polisi guys Ini mobil polisi kadungan Jadi harus di kembalikan ke kantor polisi ya ikan Untuk ini guys kalian lihat tuh mobil pokpol isi di atas upin sudah cita mobil pokpol ya ini mobil pokpolisi gadungan ya bukan pokpolisi beneran kalau polisi beneran upin gak mungkin cita oke kita bawa ke kantor polisi kita bawa ke kantor polisi ya mobil pokpol ini mobil pokpolisi gadungan wah mobil pokpolisinya jatuh guys waduh wah tunggu guys oke teman-teman nanti upin lanjutkan ya membawa mobilnya kita sampai disini dulu dadah teman-teman abone 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 abone